menyemai kecipir dari bibit seperti ini ya kalau beli sudah ternyata lebih cepat ada satu dua tiga dan yang dua ini baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ya oke semoga baik-baik saja eh hari ini saya akan menyemai nah ini dia bibitnya bibit kecipir ini sudah tua saya dapatkan dari tetangga saya kecipir kalau bisa menyemai kecipir dari bibit seperti ini ya kalau beli sudah pernah saya coba sering gagal kemungkinan bibitnya itu sudah terlalu lama ya dalam penyemaian bisa satu satu minggu sampai sembilan hari ya tapi Insyaallah dengan bibit kecipir yang kita dapatkan dan seperti ini langsung dari bibitnya Insyaallah akan lebih cepat tumbuh cepat berkecambah ya ini Oke saya akan menyemai bibit kecipir ini dengan dua cara ya ada dua tempat saya sediakan di sini ya ini saya basahi dulu kainnya ya bahasa dulu ada dua cara ya di teman-teman bisa kita pilih cara yang mana yang cepat oke yang pertama nanti seperti ini ya dan yang pertama akan saya kita letakkan saja biji kecipir ini di atas ya kita keluarkan dulu kita rendam dulu ya sebentar saya tidak terlalu lama berendam bibit kecipir ini ya seperti ini saja Oke kita simpan di sini di kain yang yang basah ini lima ya 123 ya 5 biji ini ya kita letakkan di atas kain ya Nah kita tutup kemudian yang kurang disini kurang disini kurang lagi satu nah yang disini kita masukkan di dalam kainnya ya seperti ini 45 ya kita tutup seperti ini Oke kita letakkan mana yang cepat ya yang ditutup kain atau yang diluar kainnya tapi tetap menggunakan 2 Box Hai ini wadah plastik aja ya oke kita letakkan disini Hai a-h-h … hi hai 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 oh hai hai a-h-h.. oke setelah lima hari kita akan lihat ya mana yang lebih dulu berkecambah ya yang ini atau yang ini kita buka yang ini dulu kita akan angkat ya ya lebih jelas ya yang ini belum ada tanda-tanda berkecambah cuma ada pecah-pecah saja ini satu yang lain belum ini sudah lima hari ya lima hari belum ada tanda-tanda kita letakkan lagi kemudian yang ini yang ditutup ya nah itu sudah nampak ya kecambahnya Alhamdulillah yang ini yang ditutup ini lebih cepat ya ternyata yang ditutup lebih cepat ini ada 123 berkecambah dan yang dua ini baru mulai memecah ya nah oke jadi yang ini nanti akan saya tanam ya jadi yang lebih cepat yang ditutup ya nanti teman-teman bisa lihat video selanjutnya pada saat saya menanam memindah tanamkan tanaman ke cipir ya oke selesai terima kasih ya kita berjumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati